Baik kita kenalkan hand akupunktur seri 8 yang full digital Yang pertama sudah dilengkapi dengan tensi Dan disini juga sudah dilengkapi dengan digital Yang pertama kita nyalakan untuk nensi seseorang Yang pertama kita tensi Ini genggaman Masuk tangan kanan Masuk Dan posisi kabel jangan terbalik seperti ini Ngelewet ke bawah Lalu posisinya disini Sesuai dengan petunjuk Seperti ini Lalu ini masuk ke Dan on Kita tunggu dan dia langsung Mompa Seperti ini Oke sambil menunggu kita jelaskan Satu demi satu yang lain Nah disini sudah dilengkapi dengan Jarumnya Untuk pen ya nanti untuk mengecek Kolesterol dan sebagainya Lengkapi juga ada Untuk totok Nah totok ini bisa digunakan banyak hal Bisa karena sudah disediakan Bisa untuk notok telinga juga Kelapa kaki Bisa juga seperti ini untuk terapi Yang langsung ke titik sasaran Karena itu aku putut di telinga Sangat banyak sekali Dan bisa buat terapi Seperti ini Yang menggunakan totok ini Oke selesai Nah yang ini sudah selesai Kembali ke depan Tensinya ternyata 105 Bawahnya 66 Jadi si stolnya 105 Dia stolnya 66 Atas bawah Lalu disini ada 89 Ini adalah denyut jantung per menitnya Jadi kondisinya denyutnya Saat ini 89 per menit Normal ya Oke selesai Nah sekarang kita memulai bagaimana Menggunakan bluetooth Dan Mengecek Menggunakan alat ini Menggunakan Handphone anda juga Sebagai fasilitas Yang pertama Seperti ini Yang pertama Anda pastikan Bahwa Handphone anda Itu nanti sudah Terkonek Atau sudah ada Aplikasi yang masuk Ya Aplikasi masuk Yang nanti terhubung Ke sini Nah Itu nanti Anda tarik sini Nah ini contohnya Ini ada tulisannya HABT Nah ini aplikasinya Jadi HABT ini Aplikasi yang terhubung Ke alat Nah Bagaimana cara Mendapatkan ini Aplikasi ini Itu didapatkan Pada saat anda Membeli alat ini Maka nanti akan kita kirim Lewat whatsapp anda Yaitu programnya Ya lalu dari program itu Yang anda terima di whatsapp Langsung anda buka Di handphone anda itu Lewat Managing file Atau my file Atau file saya Buka sana My file Maka nanti Cari disitu Aplikasi Ya cari APL Atau aplikasi Lalu Yang Tulisannya HABT ini Lalu di install Maka nanti Di install Selesai install Maka nanti selesai Akan keluar Kemudian di layar Setelah ditutup Akan keluar di layar Aplikasi sudah terkonek Ada HABT seperti ini Berarti sudah terinstall Ya Oke sekarang kita coba Ya Matikan dulu Kita lihat Kita nyalakan Di sana tertulis HABT 074 Ini kodenya ya Nah kita buka Cek Nah hubungkan Nah Tadi kodenya HABT 074 Kita cari Yang 074 074 Ya Harus sama Nah nih HABT 074 BT 074 Klik Ya Maka Anda Akan terhubung Nah Langsung Ini pasien yang akan kita periksa Sudah ada Urutannya Kita tulis namanya disini Sanggra Misalnya nih Ya ini namanya Sanggra Sanggra Terus berat badan berapa 55 55 Terus tinggi badan 172 172 Lalu umur 22 22 Jenis kelamin Laki-laki Misalnya Periksa Klik Nah Langsung Hasilnya sudah terlihat Di sana ada BMI nya Body mass Index Dan Basalnya Body mass Body index nya 18,5 Kita lihat di tabel Nah ini IMT BMI nya Kalau di bawah 17 Sangat kurus Tadi dia 18,5 Berarti disini 17 sampai 18,5 Berarti ku Kurus Maksudnya kategori kurus Tapi kalau di atas itu Normal 18 sampai ini Dan seterusnya Jadi hasilnya sudah otomatis Tercatat Nah sekarang tinggal meriksa Bagaimana dengan kolesterol Kader gula Dan sebagainya Kita taruh saja Nanti dia otomatis akan Tertulis disitu Nah sekarang kita akan Lakukan pengecekan Seperti ini Ini masuk Sini Lalu Ini tangan kanan Masuk ke Ini Ground nya tangan kanan Lalu tangan kiri Pastikan tangan kiri Yang bersangkutan Itu tidak basah Gak boleh basah Seperti ini Ya Nah Tertulis Kering Lalu yang pertama Dilakan adalah kalibrasi Ini volume Diturunkan dulu Kalibrasi Nah Kalibrasi itu Posisinya seperti ini Ini letaknya disini Kalibrasi Seperti ini Ya Oke Seperti ini Lalu Boleh ditahan begini Ya Lalu ini diputar Diputar Sampai disini nanti Keluar nyala merah Pertama Nyala merah Putar Putar Sampai Keluar merah Putar Sampai Merah Sampai merah Nah ini Nyala merah Terus Sampai sini ya Nah Sini ya Merah Nah lalu Jangan terlalu ke kanan Kalau ke kanan Salah Ya Harus segini aja Nah segini Jadi jangan terlalu ke kanan Posisinya merah pertama Lalu jangan lupa di Di save Tekan nih Ada save Tekan Nah Berarti save Selesai Nah berarti Kita bisa melakukan Pengecekan Dan ini jangan diputar Putar lagi Ya Kecuali kalau misalnya Ada masalah Nanti bisa kita putar Ke kiri sedikit Ya oke Sudah selesai Kita mulai pengecekan Nah yang pertama Adalah kita tekan mode Mode kita tekan Ini Nah Terus sana Tertulis Kolesterol Nah kita cek titik kolesterolnya Ya seperti ini Tempel Ya Tek Sampai keluar bunyi tit Lepas Nah kita lepas Ya 231 Oke maka nanti disana Tertulis ini Langsung di Di handphone 231 Ya Kolesterolnya Lalu mode lagi yang kedua Tekan Ya tunggu dulu Nah ini kalau ada angka Misalnya Lompat-lompat Ya misalnya Pak ini kok lompat-lompat Berarti tadi terlalu ke kanan Nah putaran nih Tapi ini kita Nah ini misalnya Kolesterol kok ada angka 5 Ini lompat nih Ya Gak boleh Ini harus Harusnya 0 Jadi ini kita putar Kiri dikit dulu Penyesuaian Ya Nah sampai 0 Kita ulang kolesterol ya Kolesterol Mungkin tadi salah angkanya Cek Ya 225 yang bener Ya Maka nanti disini keluar 225 Oke Lalu tekan mode Kadar gula Ya cepat Kadar gula Tempel disini Jangan lama-lama Set Tempel lalu Kalau udah bunyi lepas Tarik Ah 134 Ya Maka disini keluar nanti 134 Cocok ya Oke cepat tekan mode lagi Asam urat Tempel disini Perhatikan ini Asam urat Set Sampai bunyi tit Ini dilepas pennya Ya kita lepas Pennya 4,67 Maka disini 4,67 Cocok ya Kita mode lagi Kita mode lagi Tunggu sampai 0 Stroke kiri Ya Nah Oke kita lepas 53% Lalu cepat Tekan kanan Ini Kanan 52% Kalau udah 0 Cepat dipencet Nah Koroner Sini Kita lepas Langsung Kalau 0 Tekan lagi Si stall Tadi sudah ada Gak perlu dicek Tekan lagi Di stall Gak usah Karena tadi tensinya sudah Lalu kita cek lagi Kanker sel jinak Ya cepat Jangan lama-lama Tempel disini 256 Ya 0 Pindah Cepat pindah Lalu yang ganas Tekan disini Kalau udah Tarik Bunyi tarik 64 Kalau udah 0 Pindah lagi Nah Fungsi paru kiri Sebelah sini Tempel Jangan lama-lama Bunyi tarik Tarik 60% Ya Kanan Tempel sini Bunyi tarik Cabut Tek Lepas 61% Dan seterusnya Tinggal seperti itu Jadi harus agak cepat 0 Langsung Tekan 0 Tekan Supaya hasilnya Nanti Tidak Ngawur Nanti bisa Dicek lagi Yang titik lainnya Dan sebagainya Seperti ini Jadi mau ngecek yang lain Tidak mode 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 Dan seterusnya Seperti yang digambarkan tadi Ini contohnya Gambarnya tadi Ini hasilnya Yang beberapa titik tadi Ya Gitu Oke Ada kadar gula Kolesterol 225 61 Level stroke Ini hasilnya Tercatat semua Yang lain tadi Belum saya cek Ya Seperti ini Nanti kalau udah dicek semua Nanti selesai sampai 30 titik ya Kurang lebih Ya 30 Setelah itu Nanti bisa di screenshot Bisa di kirim ke Pasien Jadi memang Butuh kecepatan ya Supaya Nggak lompat-lompat Yang ada disini Sesuai dengan disini Nah Lalu bagaimana dengan titik ini Ini ada tombol Untuk Ini Apa namanya Totok Ya Jadi lubangnya masuk sini Masuk sini Totok Nah Ini Ini untuk notok Jadi kalau misalnya Kita lihat tadi ada telinga Seperti ini Ini untuk terapi di telinga Karena telinga tadi aku putar Pinjam telinganya Ya Contohnya seperti ini Nah ini Coba sebentar Ya Di titik sini Nah volumenya harus diputar Lihat volumenya Diputar sampai terasa Terasa Nah Jadi ada getaran-getaran Jadi misalnya untuk Sakit stroke Ada orang yang pengen kurus Ya Jadi titiknya disesuaikan dengan Ini Nah Titik-titik sini Kemudian bisa juga digunakan Untuk terapi ke Leher Ke kepala yang lebih pusing Ya Kasih minyak dikit Canggang leher Seperti ini Ya Seperti ini di garis Tangan misalnya kaku Kena stroke Bisa seperti ini Nah Tinggal volumenya diputar Disesuaikan dengan Kekuatan pasien Nah Selain itu Ini juga digunakan Untuk Memeriksa orang yang Punya masalah Misalnya diabetes berat Atau stroke berat Biasanya mereka Tidak bisa dicek Misalnya gini Kelapak tangan ya Nah Pada saat Mau dicek Tangannya kering Sehingga kalau dicek pakai ini Hasilnya Tidak keluar Karena tangannya kering Banyak sel-sel yang Sudah mati Sarap-sarapnya banyak yang Sudah tidak aktif Jadi caranya aktifkan dulu Sarapnya Pemuluh darah dilancarkan Dengan gunakan ini Kalau mau dibesarkan Seperti ini Besarkan saja Lalu di Seperti ini Terasa kan Terasa Seperti ini Kurang lebih 30 detik Semuanya Sampai darah yang disini Nanti lancar semua Setelah lancar semua 30 detik Selesai Barulah kita melakukan Pengecekan Seperti yang saya ajarkan tadi Oke Seperti itu gambarannya Selamat mencoba Dan ini butuh jam terbang Tapi ini sangat canggih Sukses Terima kasih